Jadi kita itu sekarang bertindak atas nama bangsa Indonesia, atas nama negara Republik Indonesia untuk nyelamatkan negara ini dari tirani yang seperti itu. Cukup koca ngomong dengan masalah beras, karena beras ini paling sensitif. Ini adalah komoditi politik. Dan beras ini kebetulan kita sudah dapat angin buritan. Data BPS diakui sebagai data valid dan itu sama sekali menafikan data-data yang selama ini dilemparkan sama Kementerian Pertanian. Jadi ini adalah pembohongan yang luar biasa. Negara berbohong kepada rakyatnya bahwa seakan-akan sudah pakai duit itu untuk memproduksi jagung padi dan sebagainya. Tapi nyatanya tidak terjadi. Ayo lah kita hentikan ini, jujur saja jagung kita masih minus, bawang kita masih minus, padi kita masih minus. Jujur saja bilang ke rakyat, eh rakyat kita masih minus kita perlu import. Untuk itu bantu saya untuk menata ini semua. Pelan-pelan kita kurangin, tapi minta maaf kalau ada import. Itu saja itu sudah keren banget, itu sudah top. Jadi jangan dibungkus Oktober 2016 atau November rapat. Tahun depan suasembada jagung, cilaka ini. Jadi ini untuk Indonesia, anak cucu kita, bahwa kedaulatan pangan Indonesia ini sudah harus ditegakkan. Bagaimana memutus rantai lingkaran setan ini sehingga betul-betul pertanian ini bisa mensejahterakan para pelaku utama di sini, para petani. Agriculture Watch saya mendapat artinya kita mengawal tidak hanya di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Dari konsep-konsep yang akan dilakukan bisa juga kita memberikan masukan, diminta ataupun tidak diminta. Sehingga jalannya pembangunan pertanian itu tadi, semangatnya bisa mensejahterakan. Misalnya kita benturkan antara hoak itu tadi dan fakta di lapangan. Dan ini kan secara moral sudah menggugah nalar waras kita atau nalar kurang waras kita dengan melihat data itu menjadi waras. Jadi harus ada yang bertanggung jawab terhadap kekisruan ini. Dengan meminta pertanggung jawab walaupun ini gaya Solo atau gaya Jogja, sudah barang tentu kalau mereka punya pikiran waras jelas siapa yang dituju. Irrasional malah bahasanya. Artinya enggak masuk akal. Jadi saya kira seperti itu kan jelas. Saya enggak mengerti apakah ini sengaja tidak sengaja tapi yang terjadi adalah peternak banyak bangkrut. Yang belakangan ini kebijakannya itu bulunya diatur tapi hilirnya itu tidak pernah diatur. Ini hanya kebijakan sepotong-sepotong. Yaitu mengenai harga DOC dan lain-lain sehingga melambung tinggi dan tidak terkendali. Sehingga menyulitkan peternak HPP tinggi. Namun harga jualnya sesuai dengan mekanisme pasar seperti yang disampaikan Pak Arma. Terima kasih. Dari pihak produksen juga tidak mendapatkan keuntungan tapi juga dari pihak konsumen juga enggak mendapatkan harga yang diharapkan. Ini salah satu. Deman juga di sisi produksen ini teman-teman kami sudah banyak yang menutup usahanya di peternakan rakyat. Ini akibat dari kebijaksanaan yang diambil oleh Menteri Pertanian. Tentu tanya lah ya itu tadi seperti yang Pak Kristian tadi bilang bahwa beliau harus bertanggung jawab terhadap kondisi seperti ini. Karena semua kebijakan yang ada sekarang dari mulai program dia di Sapi ini obsusiwap nol besar hasilnya enggak ada. Apa hasil obsusiwap selama 4 tahun ini enggak ada. Enggak ada. Bahwa program-program yang digelontorkan pemerintah itu boleh dikatakan bukan tidak ada. Ada Pak tapi hasilnya tidak nyata. Dan semua mungkin kita sudah beberapa petik beberapa kabupaten Pak Eka pun menyaksikan. Belum ada yang namanya murni sampai dengan 100% di daerahnya itu. Anggaran itu benar-benar digunakan sepatutnya seperti contohnya tadi ususiwap tadi Pak. Tapi nampaknya regulasi ini juga tidak menunjukkan keperbihakan yang nyata. Dan stimulan itu hanya bersifat lip service gitu ya. Jadi hanya gula-gula gitu ya. Ini kondisi yang kita rasakan sampai saat ini. Artinya saya merasakan bahwa Kementerian Pertanian kita ini tidak punya kedaulatan. Tidak berdaulat di negerinya sendiri. Tunduk pada kepentingan asing. Setiap persoalan yang kita munculkan itu punya efek yang memang cukup besar. Dan orang bisa mempertimbangkan. Nah suatu ketika dengan hadirnya Unagry Watch tadi bisa seiring dengan apa yang kita inginkan. Dan juga bisa mewarnai perkembangan agro di Indonesia lah. Itu ada yang namanya harga referensi. Dan berkali-kali pemerintah itu selalu mengatakan dijamin bahwa harga di petang itu nanti akan sekian-sekian-sekian. Tapi pada saat harga itu naik, ya itu ribut. Dari perdagangan, dari Kementerian, dari warislim, dari pertanian, semuanya itu turun. Tapi pada saat harga itu terperosok, sama sekali tidak ada respon dari pemerintah. Nah ini saya kira pemerintah juga perlu diingatkan. Karena itu merupakan janji-janji yang belum diselesaikan. Saya sih udah lama ya tidak percaya dengan Kementerian Pertanian karena pernah disakiti juga dulu. Baru terjun ke pertanian, dijanjikan saya ketemu Pak Amran waktu itu. Kemudian dari Pak Amran meeting diarahkan ke Pak Sputnik waktu itu di dirjennya. Dijanjikan untuk mengembangkan satu daerah, dinyanjikan bibit, halusintan semua. Bikin proposal, saya udah janjikan dengan masyarakat. Gak taunya nol besar, bohong. Akhirnya ya sudah beban saya pribadi, keluar duit pribadi yaudahlah gak percaya deh. Bodo amat gitu. Biaya produksi satu kilo padi sudah 4.100. Tetapi hingga hari ini, setelah inflasi gitu banyak, gitu besar, pemerintah masih memaksa memakai harga HPP 3.700. Bahkan bank pun bisa menyadari pertanian padi itu rugi. Tidak ada bank yang cukup waras dan OJK yang waras suruh memberikan pembiayaan kredit untuk petani padi. Akhirnya nasib kita petani padi ini tergantung tengkulak. Tiga tahun ini berturut-turut banyak bencana. Dari kebanjiran, kekeringan, wereng, seluruh panturah itu kalau kita pergi lihat petani padi itu, sampai anak perempuannya jadi TKI di masa depan, semua boleh dilakukan. Nipu tanam 10.000 hektare 4 tahun yang lalu, kumaafkan. Sekarang nipunya itu lebih hebat lagi. Nipu tanam jagung, 36.000 hektare tidak ada tanamannya. Jadi dia anggap kita ini sama dia main alit. Asal kita bilang, oh Anda tidak tanam. Dia bilang, oh di sana ada panen, sembarangan tunjuk. Langsung aja meminta Presiden Republik Indonesia memberhentikan Menteri Pertanian. Sepakat ya, sepakat, sepakat, sepakat semuanya. Tuk, 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 tepuk tangan dong semuanya dong. Oke, jadi kita namakan petisi ini petisi ragunan. Atas nama kita semua, kita tanda tangan semua. Kita yang hadir di sini menandatangani dan mengeluarkan, kita sepakati namanya petisi ragunan. Sepakat? Oke. Petisi ragunan. Dasar pertimbangan, terjadinya pembohongan tentang data produksi pertanian yang sudah dibuktikan oleh BPS. Dengan dasar pertimbangan tersebut, kami meminta Presiden Republik Indonesia memberhentikan Menteri Pertanian. Kamis 22 November 2018 di Rumah Makan Bebek Doer, Jakarta Selatan. Babilai Tawik Beldeh, Wassalamualaikum Wr. Wb.